Pemirsa Youtuber Atta Halilintar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik. Atta dan istrinya Aurel Hermansyah juga menyempatkan diri menemui pelaku yang telah diringkus penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Didampingi istri dan kuasanya Atta Halilintar cuma atau tidak mendatangi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan Atta terkait laporan kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh pemilik akun Youtube Savas Fresh. Atta memenuhi panggilan setelah Polri menangkap pelaku. Sebelumnya Atta melaporkan tindakan pelaku karena pelaku diduga telah berulang kali melakukan tindakan pengancaman dan pencemaran nama baik kepada Atta. Dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin ke sini kok maruah keluarga itu jadi nggak ada gitu. Makan semua orang tapi makin lama kok makin yang keluar lah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, pekuarga mengancam, mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau di subar-subar. Aparat menangkap pelaku pemilik akun Youtube Savas Fresh di sebuah rumah kos di kawasan Pogor, Jawa Barat. Dan kita setelah mengidentifikasi pelaku, kita melakukan upaya paksa atau melakukan penangkapan berhadap pelaku tersebut dan saat ini sedang dalam proses penyidikan dan untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan. Khusus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik ini bermula dari unggahan video oleh akun Savas Fresh dengan judul surat terbuka untuk Atta Halilintar. Karena pelaku diduga terus melakukan pengancaman, suami Aurel Hermansyah ini pun akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Akibatnya, perbuatan pelaku dijerat Pasal 51 dan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Helmy Sajang Bati, Ainews, Pelaporkan.